Oke disini ada alat POCT, jadi alat POCT ini fungsinya adalah untuk pemeriksaan gula, koles, TG, HDL, dan LDL. Kemudian ini ada stripnya seperti ini, ini untuk yang lipidnya. Oke disini alatnya, ini buku panduannya, cara penggunaannya adalah, nah seperti ini alatnya, disini ada untuk pemeriksaan gula, disini pemeriksaan gula, jadi pakai yang strip atas, kalau yang lipid dia pakai pemeriksaan yang ini, strip yang bawah ini. Jadi cara penggunaannya seperti ini, ini kalau gula, nah ini untuk pemeriksaan gula, jadi nanti lewatnya sini. Kalau kita mau pakai lipid, kita harus masukkan kode strip ke sebelah sini. Nah, disini akan berubah menjadi HDL. Dan kita akan pakai stripnya, ini sudah saya buka, jadi caranya, kita lihat dulu disini, kita bisa buka, nah ini harus dalam keadaan bersih terlebih dahulu, kalau sudah bersih, kita tutup lagi, kita masukkan strip, jadi yang biru ini, ini kita masukkan ke alat. Oke, cara pemeriksaannya, ini stripnya dibuka, Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian yang warna biru, yang warna biru masukkan ke bagian bawah ini. Nah, disini ada tulisan open, kita buka. Nah, disini kita siapkan pengambilan darahnya. Oke, kita ambil darahnya, menggunakan darah kapiler. Nah, kita ambil sekitar 35 mikro. Oke, sampai ada tanda ini, tutup. Nah, disini kita tunggu waktunya sekitar 3 menit. Oke, ini waktunya sudah untuk... Nah, ini hasilnya total koles 206, DG-nya 63, HDL 42, dan LDL-nya 151. Oke, jadi seperti itu cara penggunaannya. Nah, ini untuk gulanya, ini untuk yang lipid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.